Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andretatun. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat, serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Seperti biasa, saya akan bagi-bagi ilmu gratis buat teman-teman semua yang mengalami kasus kulkas rusak, yang mengalami kasus mesin cuci rusak. Saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana, mudah dipraktikan mandiri. Maksudnya apa? Anda praktik mandiri, Anda pegang obeng sendiri, dan Anda bisa hemat. Itulah tujuan sabar kali ini. Jadi buat teman-teman, silakan tanyakan masalahnya di sini. Hari ini saya akan bagikan ilmunya kepada Anda semua tentang bagaimana caranya mengatasi dinamo yang macet. Konsumen bawa dinamonya ke rumah saya, ke bengkel. Konsumen bawa dinamonya ke bengkel, dan dia bilang katanya dinamonya macet. Jadi tidak berputar. Dinamo yang normal itu putarnya enteng, tidak seberat ini. Ada juga nanti Anda ketemu dinamo yang benar-benar tidak bisa diputer. Tidak bisa diputer. Bagaimana caranya? Saya akan berikan ilmunya bagaimana caranya Anda memanfaatkan minyak kayu putih atau jurus 0 rupiah di tatum. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman diperhatikan. Berapa, teman-teman? 200 orang. 200 orang silakan bantu dibagikan. Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar hemat. Sekarang kita ukur dulu. Apakah dinamo ini dalam kondisinya sehat atau sakit? Kita kupas dulu sini. Kita kupas sini. Ini dinamo pencuci ya. Dinamo pencuci ini teman-teman ya. Kita ukur di sini ya. Potong dulu sini. Potong di sini. Atau butuh korek api bang? Silakan bantu di-share. Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar hemat. Saya akan berikan ilmunya sama Anda ya. Tengah potong apa-apa ini ya. Sangat mudah. Ini mama aja bisa bang. Mama aja bisa ini bang. Yang penting apa? Yang penting Anda mau praktek ya. Yang penting Anda mau praktek. Bongkar di sini. Hitam. Kuning-kuning ya. Nah, seperti ini ya. Sangat-sat mudah. Oke. Kita ukur dulu dinamo ini ya. Apakah dinamo ini dalam kondisinya sehat atau sakit? Gulungannya ya. Cara ukurnya gampang. Anda arahkan. Apa nih bang? Selektor Anda ya ke arah ini nih. Ke arah buzzer. Nah, seperti ini. Kita ukur di sini. Oke. Kita ukur ya. Hitam, kuning 1. Hitam, kuning 2. Hitam, kuning 1. Nah, angkanya adalah 30. Atau 29 bang ya. Angkanya 29. Kemudian hitam ketemu kuning yang kedua. Angkanya adalah 29 juga. Itu tandanya apa? Tandanya gulungan Anda gak ada yang putus. Oke. Itu tandanya gulungan Anda gak ada yang putus. Kita lakukan pengecekan terhadap alat yang kedua nih bang. Ini namanya adalah multitester nih. Biar teman-teman mudeng ya. Nah, kita matikan dulu. Berapa nanti bang? 519. 500 orang lebih. Bantu bagikan agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar hemat. Kita arahkan ke kali 10 ya. Kali 10. Kita arahkan ke kali 10. Kemudian kita ukur sini nih. Hitam ketemu dengan kuning pertama. Ya. Nah, naik ya. Nah, nih. Naik ya. Hitam ketemu kuning pertama naik. Kemudian hitam ketemu kuning kedua. Naik juga. Nah, ke gambar yang mana ya. Berarti tandanya adalah dinamo Anda tuh gak ada yang putus. Jangan dulu ganti dinamo. Jangan dulu beli mesin jujur baru ya. Lalu mas Andre bagaimana kalau saya gak punya kedua alat ini. Saya gak punya tangam pair. Saya juga gak punya multitester. Kalau Anda gak punya kedua alat ini. Gak perlu dipusingin ya. Gak perlu dipusingin. Yang penting tugas Anda adalah bagaimana caranya dinamo ini biar gak macet ya. Dinamo ini yang penting gak boleh macet dulu ya. Yang penting gak boleh macet dulu. Gak perlu punya ini ya. Gak perlu punya tangam pair. Gak perlu punya tester. Ini hanya untuk pembuktian. Kalau dinamo ini dalam kondisi yang sehat. Nah, ke gambar teman ya. Saya singgirkan dulu nih. Silahkan bantu dibagikan. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar hemat. Kita cukup seumur ini nih. Nih. Kita siapkan seekor minyak ayam putih nih. Seperti ini ya. Pasang selang apa nih bang? Selang sedotan nih. Selang sedotan untuk aqua gelas Anda pasang sini. Ke gambar mana ya. Semoga ke gambar mana. Nah. Pasang selang sedotan seperti ini. Kemudian tetesin di sini nih. Di situ ada asno. Kelihatan gak bang? Nah, di situ ada asno ya. Kita tetesin asnya nih. Tetesin pakai minyak ayam putih. Seperti ini nih. Nah. Tetesin pakai minyak ayam putih. Nah. Ingat jurus minyak ayam putih ande tatum ya. Jurus minyak ayam putih ande tatum. Nah. Netes ya tuh. Netes. Nah. Netes ya. Tetesin terus pakai minyak ayam putih. Nah. Putar. Kemudian sini juga nih. Eh teman-teman. Di bawah sini nih. Eh teman-teman nih. Di bawah sini kita tetesin juga. Yang penting asnya kita geber ya. Asnya kita hajar. Kelihatan gak bang? Nah ini nih. Nah tuh. Asnya kita hajar dengan minyak kayu putih. Seperti ini nih. Oke. Gampar ya mamen dan anda semua ya. Semoga kegambar sama anda. Berapa nonton bang? 1.689. 1.600 orang. Terus terang hari ini anda beruntung ya. Terus terang anda hari ini beruntung teman-teman. Karena apa? Ande tatum bantu anda untuk hemat. Ande tatum berikan ilmu bagaimana caranya memanfaatkan minyak ayam putih. Memanfaatkan jurus nol rupiah. Ande tatum. Bisa bekerja untuk anda ya. Selanjutnya setelah kita tetesin. Kita getok. Kita getok sini nih. Kemarin ada yang nanya getoknya di mana. Di sini nih. Di apa nih bang? Sikunya ya. Di siku ini nih. Kita getok nih. Kita getok di sikunya nih. Di sini satu. Di sini satu ya. Silang ya. Kita getok. Dardor, dardor. Seperti itu aja nih. 1, 2, 3. Getok. Nah. 1, 2, 3. Ini di sini ya. Udah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Getok. Nah. Dengan gunakan palu tentunya ya. Kemudian kita putar. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah teman-teman ya. Nol rupiah. Atau gratis. Atau tanpa keluar uang sepeser pun. Masalahnya tuntas nih. Pakai jurus minyak ayam putih. Ini juga berlaku untuk pompa air. Berlaku untuk gerinda. Berlaku untuk blender. Berlaku untuk kipas angin. Ya. Kemarin ada yang bertanya. Saya jawab di sini ya. Ini pinya kayi putih ini juga berlaku untuk kipas angin juga bisa. Nah tuh. Beda teman-teman ya. Sudah lancar. Lancar jaya. Yang penting adalah ininya tidak oblak. Kalau ininya tidak oblak. Ini berarti dinamonde masih aman. Dinamonde masih aman. Ini muter-muter ya. Terang kita tes bang. Kita tes. Apakah mesin cuci ini sudah bisa beroperasi atau tidak. Ya. Tonton bang. 2.800 orang. Terus terang hari ini Anda beruntung ya. Karena hari ini akan André Tatum bagikan ilmunya sama Anda. Tentang bagaimana caranya memanfaatkan minyak ayam putih. Memanfaatkan jurus 0 rupiah André Tatum. Nah. Membantu Anda ya. Ini colokan biasa. Colokan seperti biasa. Kita pakai lubang. Colokan bekas setrikan ya. Bekas setrikan boleh. Bekas magicom boleh. Bekas blender juga boleh. Bebas. Anda mau pakai bekas apa aja boleh. Yang penting colokan bekas. Nah. Semoga kegambar sama Anda ya. Nanti mama aja bisa bang. Saya yakin mama aja bisa nih. Kan keluar kabelnya dua nih bang ya. Keluar kabelnya dua seperti ini teman-teman ya. Nah. Satu. Kita jodohkan ketemu hitam. Nih. Nih. Satu kita jodohkan ketemu hitam. Yang ini ya. Bolak-balik boleh gak mas Tani? Bolak-balik gak apa-apa. Anda mau pakai yang biru juga gak apa-apa ya. Misalnya yang biru sini nih gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ora opo-opo. Nah. Gambar sama Anda ya. Selanjutnya ini. Ini kan dua nih. Sisanya dua nih. Yang dari dinamo ya. Kita jodohkan dengan kapasitor. Nah. Silahkan bantu dibagikan. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar hemat. Terima kasih buat teman-teman udah share ya. Saya berbawakan Anda semakin baik ilmunya. Banyak leceknya. Kita gabung sini nih. Nah nih. Satu di sini. Nah. Oke. Satu di sini dan satu lagi di sini. Ke gambar sama Anda ya. Semoga ke gambar sama Anda. Selanjutnya kita tinggal pasang nih. Ini kan nganggur nih satu ya. Ini nganggur nih. Lalu Bang. Mana gunting. Biar teman-teman mudang nih kita bersihin dulu Bang. Nah. Oke. Ini kan nganggur nih. Kita tempel di sini nih. Ya. Tempelin di kuning pertama boleh. Di kuning kedua juga boleh. Bebas. Tersanda. Mau di kuning pertama atau di kuning kedua. Pasang sini Bang. Nah. Sekarang kita colokin Bang. Kita coba colokin. Bismillah ya. Boleh mundur dikit Bang. Bismillah ya. Aman ya. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Muter coy. Muter tuh nih. Nah. Bentar. Kendur. Nah. Muter ya. Nah. Tandanya apa? Tandanya dinamo anda bisa memutar ke kiri. Ya. Bisa memutar ke kiri. Kalau anda mau dinamonya muter ke kanan. Nih Bang. Ini kan tadi ke kuning pertama nih ya. Ini kuning pertama nih. Kita pindahkan. Kita lepas ya. Tadi kan kuning pertama nih. Kita pindahkan. Atau kita lepas. Ke kuning yang kedua. Seperti. Nah. Muter coy. Ya. Kita pindahkan. Nih Gies. Kita pindahkan.